Oke, sekarang saya sudah ada di dalamnya The Hatsus Sigre tipe D, dan ini ada Sigre termurah. Coba ACC ON, seperti itu ketika di ACC ON. Head unit dari GVC, ketika dinyalakan ada backlight warna ember. Di sini untuk Odo, MID ada di sebelah kanan ya, dia dengan tampilan warna oranya. Nah, ini kita bisa lihat ada echo indikator, kemudian ada indikator traction control, sama indikator-indikator lainnya kayak airbag, ABS, door warningnya juga ada, sama ada indikator fog lamp, walaupun belum ada fog lamp ya di mobil ini. Kalau dilihat nih nggak ada tombol untuk ganti Odo-nya, jadi tripnya cuma total trip gitu aja. Di bawah sini ada wiper, dia belum intermittent, di kanan ada saklar headlamp tanpa ada fog lamp, setirnya dia polos. Belum ada airbag juga di sini. Untuk setir, dia fix. Airbag di sini belum ada. Bahannya ada plastik. Untuk head unit, dia single-din aja pakai merk GVC. Aftermarket ya, ada input USB dengan backlight. Sama AUX. Ini ya AC-nya, dia model vertikal. Di sini untuk hazard, AC, climate control, fan speed 4 tahap, model putar begini. Dengan untuk suhunya, dia baru cooler, belum ada heater-nya. Transmisinya semua manual ya. Open-close area, di sini juga mechanical. Di bawah ada power outlet, sama tempat penyimpanan. Tipe ini dia nggak tertutup tengahnya. Jadi part brake-nya dia model biasa begini, tuas hitam biasa, ujungnya polos. Jok di sini fabrik. Tapi headrestnya masih menyatu ya. Ini bahannya fabrik. Laci pembukaan belum soft opening. Warna dashboard 2-tone. Bahannya plastik, standar. Belum ada airbag. Untuk pilar A masih putih. Seat belt di sini fix. Hand grip fix. Visor kiri, polos. Lampu baca tengah sini bolam. Sepian tengah belum dynate view. Visor kanan. Di sini juga polos. Tapi di sisi driver udah nggak ada hand grip lagi ya. Kamera parkir nggak ada karena ini dia masih belum layar. Kita lihat keluar. Pengatur rencok sisi driver di sini manual tapi belum ada head register. Di sini untuk buka tangki. Transmisi manual dengan kopling di pojok. Ini untuk buka kap mesin. Ada tempat penyimpanan. Nah ini kuncinya dia masih kunci tusuk ya. Belum ada iluminasinya juga. Di sini ada tempat penyimpanan lagi sedikit. Untuk bunyi klakson. Seperti itu bunyinya. Untuk door trim. Door trim. Sebelum ini semua full hard plastik. Tapi udah kasih power window auto. Sisi driver. Tapi cuma auto down aja. Belum auto up. Di bawah ada speaker. 2 bottle holder dan door pocket. Untuk masuk di sini. Belum ada asas mati. Sama ada lubang buat ngunci ya. Sepion di sini masih mekanikal semua. Belum elektrik. Mirror. Golongnya cukup tinggi. Untuk sebuah MPV. Velg dia pakai velg kaleng. Dengan profil main 155 80 R13. Untuk lampu. Halogen. Seinnya masih bawa lamp. Dan udah nggak ada fog lamp lagi. Cahat ke ruang mesin. Untuk mesin. Di sini 1000 cc ya. 3 silinder. Ruang mesin. Sudah dikasih. Peradam. Dan belum ada. ABS. Saya tutup dulu. Awasnya pakai headset. Untuk Sein. Ada. Di tepian luar ya. Dia dari bolam. Sama. Kita lihat ke sisi depan. Sudah ada apar. Di sini. Pengaturan jok sisi. Penumpang depan di sini masih manual. Ini lewat transport di sisi penumpang depan. Untuk door tin belakang. Ini sama semua bahan plastik ya. Ada cup holder. Sama speaker. Tapi udah nggak ada door pocket lagi. Pembukaan kaca belakang. Ini kena window lock ya. Nggak bisa dibuka. Di belakang kita coba masuk. Sini. Ada. Nggak ada sedek pocket ya. Kemudian. Sudah hampir rata lantai. Belakang kusi driver juga nggak ada sedek pocket. Ini tampilan di dashboard. Sama center console. Lampu di atap sini nggak ada. Hand grip sini fix. Tanpa hook. Headrest adjustable. Dua-duanya. Kiri dan kanan. Penumpang tangan tetap dikasih seatbelt ya. Tapi dua titik aja. Seatbelt tiga titik juga fix modelnya. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke. Belakang. Disini ada akses wantas stumble. Nah. Seperti itu. Di belakang. Ada. Seatbelt masih menggantung. Cup holder. Nggak ada headrest ya. Dan ini dia fix. Nggak bisa di recline. Nggak ada hand grip. Lampu kabin belakang nggak ada. Sini. Untuk. Lightroomnya. Gini. Bawah sini sliding ya. Nih ada tuasnya. Nah itu. Kita coba. Buat datar dulu. Buat penyimpanan. Untuk. Tanki bensin. Ada tuasnya. Octane number 92. Tapi. Sini. Belum ada pekan supenggantung ya. Adanya di sini sih. Jadi supaya. Waktu ngisi bensin ini. Nggak keleleran. Akhirnya melukai. Di belakang sini. Di belakang sini. Di belakang sini. Di belakang ada antena. Short pull. Di belakang ada antena. Hemant stop lamp belum ada. Re-defogger belum ada. Re-wepper juga belum ada. Desain stop lampnya. Boleh lam semua. Di sini ada. Astral Daihatsu. Emblem timbul. Lampu plat nomor. Masih bolam. Dan dia belum ada. Sensor. Belum ada kamera parkirnya. Kita lihat ke bagasi. Ciri khas mobil di Hatsu ya. Dikasih karbon. Partisi begitu. Model jaring. Bangku ini pelipatan 100%. Dia bisa dilipat dengan tuas. Di sini. Nah. Seperti ini. Atau. Bisa ditambil ke depan. Kalau kurang luas. Nah. Seperti itu. Jadi totalnya bisa. Sebegini. Luasnya. Kalau mau masukin barang panjang. Ini bisa ditaruh aja. Jadi bisa tembus ke depan. Dikasih handle juga. Di atas bagasi. Untuk mempermudah penutupan. Nah ini ya tulisannya. Segra. Yang belum timbul. VVTi. Untuk. Sisi sebelah kanan. Dia juga ada. Guantas tumble. Tapi kita. Buat begini aja. Di depan. Kita coba matiin semuanya. Nah ini tampilannya ketika. Semua bangkuannya terlipat. Kondisi maksimal buat ngangkut barang. Kita kembalikan kuncinya. Oke. Terima kasih. Sudah menonton video saya. Mengenai. Daihatsu Sigra. Tipe D. Ini perbandingan. Sama yang. Tipe M. Lampunya masih LED. Untuk harga dan lampa. Tempat kontak martin. Bisa dicek. Sekian. Terima kasih.